Hai kawan, aku Tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Wow, Cita lebih parah daripada kami. Iya, benar. Tapi Cita sangat pandai dan berbakan. Benar, dia tahu semua jalan dan semuanya. Oh, mungkin sekarang begitu. Tapi dulu tidak. Tidak? Begini, ketika masih kecil. Kita berangkat sekarang. Dia suka meninggalkan para penumpangnya. Dan tidak lulus ujian berkendara. Wah, tidak mungkin. Rahasia Cito. Cito sedang dalam perjalanan pulang ke garasi setelah hari yang panjang. Wah, benar-benar hari yang panjang. Hei, itu Lani. Aku di mana, ya? Lani! Cito! Apa yang kau lakukan di sana? Aku sedang berkendara dan jadi tersesat. Apa? Jangan berkendara di tempat yang tidak kaku dengan sendirian. Aku tahu, maaf. Untung aku bertemu denganmu, Lani. Ayo, Lani. Baiklah. Gani! Apa yang terjadi denganmu? Tadi aku menghindari bis lain, Cito. Apa? Anak-anak ini... Tayo, Rogi. Cito. Hai, Cito. Kalian berdua, jangan sembarangan berkendara di sini. Kami minta maaf. Kami minta maaf. Hari ini Cito benar-benar menakutkan. Dia selalu marahi kita kalau kita bermain. Iya, padahal kan kita cuma ingin bersenang-senang. Ayolah, teman-teman. Dia hanya memperhatikan kita. Itu benar. Hari ini dia juga membantuku. Iya, dia juga pernah membantuku sebelumnya. Aku ingin jadi seperti Cito kalau sudah besar nanti. Seperti Cito, pasti tidak mudah. Kita mungkin tidak bisa seperti Cito ketika dia masih kecil. Kau mungkin benar. Kesokan pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Cito? Cito? Siapa itu? Aku tidak tahu. Kemana anak itu perginya? Pergi sih, Pak. Bapak ini siapa? Oh, anak-anak yang lucu. Apa kau melihat Cito? Tidak. Kami semua baru bangun. Oh, begitu. Mungkin dia masih tidur. Oh, buba. Maaf. Kapan kau datang? Kau dari mana saja? Aku benar-benar minta maaf. Tadi aku sudah mandi. Aku sudah menyuruhmu dari tadi. Aku belum pernah lihat Cito kebingungan seperti ini. Sudahlah. Apa semuanya sudah siap? Belum. Aku agak sedikit sibuk. Alasan lagi. Kau sama sekali tidak berubah. Aku akan segera menyiapkannya. Aku sama sekali tidak bisa mengandalkannya. Wow. Oh, Bapak ini siapa? Cito takut sekali padamu. Siapa aku? Aku buba. Dan aku adalah bis senior ketika Cito masih kecil. Oh, benarkah? Benar. Aku merawat Cito sejak hari pertamanya di garasi. Nah, dia sangat merepotkan. Merepotkan? Oh, tidak mungkin. Aku selalu memarahinya dulu. Benarkah? Apa yang Cito lakukan? Beritahu kami apa yang dia lakukan, Pak. Oh, baiklah. Ketika Cito masih kecil, dia suka sekali bermain dan menyebabkan banyak masalah. Suatu hari, dia sedang balapan dengan mobil balap di jembatan. Ini menyenangkan. Cito! Berhenti, dasar anak nakal. Bubba? Bukankah sudah aku bilang berkendara secepat itu berbahaya? Maafkan aku. Sudah kukatakan berkali-kali. Kau perlu waktu di luar garasi. Anggap saja kau dihukum. Dihukum? Oh, tidak. Ah, benarkah? Kedengarannya tidak seperti Cito. Oh, bukan cuma itu saja. Mungkin aku terlalu keras padanya. Kalau dia baik di garasi, aku akan mengizinkannya keluar lagi besok. Oh, apa? Karena dia sedang dihukum, dia memanggil temannya datang untuk bermain di garasi. Cito! Tayo Sibis Kecil Wow, Cito lebih parah daripada kami. Iya, benar. Tapi Cito sangat pandai dan berbakan. Benar, dia tahu semua jalan dan semuanya. Oh, mungkin sekarang begitu. Tapi dulu tidak. Tidak? Begini, ketika masih kecil. Kita berangkat sekarang. Dia suka meninggalkan para penumpangnya. Dan tidak lulus ujian berkendara. Wah, tidak mungkin. Jadi suatu hari aku memarahinya. Kau jahat! Cito! Dan dia berlari sambil menangis. Ketika dia tidak kembali ke garasi, aku pergi mencarinya. Cito! Cito! Hah? Apa yang harusku lakukan? Dan dia menangis di tepi jalan. Cito! Bubba! Apa yang kau lakukan di sini? Aku mencarimu kemana-mana. Aku tersesat dan tidak tahu harus berbuat apa. Oh, begitu. Tidak apa-apa. Ayo kita kembali ke garasi. Bubba! Hah? Aku kehabisan bahan bakar. Jadi tidak bisa bergerak. Apa? Jadi aku menariknya kembali sampai ke garasi, bis. Maaf. Kau ini? Jadi Cito dulu juga suka menangis. Dulu Cito sama seperti kita. Aku pulang. Bagus. Apanya yang lucu? Tidak apa-apa. Bubba, apakah aku tahu apa yang terjadi di sini? Tidak tahu. Jadi Cito, apakah kau membawa semuanya? Ya, aku bawa semuanya. Kalau begitu, ayo cepat bersiap-siap. Kita harus pergi, Cito. Hah? Bersiap-siap di sini? Tak, 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 tapi... Tapi... Ayo cepat. Baiklah kalau begitu. Ada apa dengan Cito? Entahlah. Aku akan segera mengetahuinya. Aku sudah siap, Bubba. Apa itu, Cito? Kau terlihat seperti badan, Cito. Cito, kau tak lihat lucu. Biar aku jelaskan. Suatu hari, aku kembali ke garasi dan tidak bisa menemukan Cito. Cito! Anak itu, pergi ke mana lagi sekarang? Jadi aku pergi mencarinya. Takut dia mengalami masalah. Cito! Cito! Hei, Cito! Cito? Cito, terima kasih banyak ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah kalau kau perlu aku. Hari ini sangat menyenangkan. Kau memang yang paling hebat. Terima kasih, teman-teman. Tidak masalah. Tidak masalah. Baiklah. Aku menemukan Cito berpakai seperti badan. Bermain dengan anak-anak di sekitar sini. Dan dia terus melakukannya sampai sekarang. Karena itulah aku datang. Aku juga ingin ikut. Dia membuat banyak kesalahan. Tapi karena kebaikan hatinya, Cito tumbuh menjadi bis hebat seperti sekarang ini. Itu luar biasa, Cito. Kau memang hebat, Cito. Tidak. Aku malu terlihat seperti ini sebenarnya. Tidak, Cito. Kau terlihat sangat keren. Iya, Cito. Kau sama sekali tidak terlihat menakutkan seperti biasanya. Hei, Cito. Apa kami juga boleh ikut bersamamu? Iya. Kami mau main dengan anak-anak itu. Teman-teman. Tentu. Tentu saja. Tayo, kau lucu sekali. Kau juga, Rocky. Anak-anak ini baik hati. Mereka sangat mirip denganmu. Iya, memang seperti itu, Bupa. Baiklah, anak-anak. Kalian sudah siap? Siap. 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 Ayo. Hari ini, bis-bis kecil menemukan sisi Cito yang belum pernah mereka ketahui dan berjanji bahwa mereka mau tumbuh menjadi bis hebat seperti Cito. Terima kasih, Cito. Terima kasih, Cito. Di suatu siang yang cerah, Cito sedang berkeliling kota. Cito adalah bistur yang mengajak para turis berkeliling kota. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Apa semuanya sudah naik? Kalau begitu, kita akan pergi ke... Tas siapa itu? Mungkin ada yang lupa. Tunggu. Tunggu. Tunggu-tunggu dulu. Tolong buka pintunya, ya. Aku jadi pelupah meninggalkan tasku di jalan. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan kalau kau tidak melihatnya. Terima kasih banyak, ya. Senang bisa membantu, Pak. Baiklah. Apa sekarang aku bisa naik? Kau yakin tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baiklah. Kita akan berangkat. Berikutnya, kita akan berhenti di museum. Hah? Ini aneh. Seharusnya lalu lintas tidak seramai ini. Oh, tidak. Lalu lintasnya terhenti. Kenapa ada banyak mobil? Permisi. Kami mau lewat. Pat? Hei, Chito. Hei, Chito. Hei, Rocky. Apa di depan terjadi sesuatu? Ah, lampu lalu lintas di perempatan rusak. Ya, karena itulah kami kemari. Oh, begitu. Kalau begitu, sampai nanti, ya. Selamat tinggal. Permisi. Tolong minggir. Aku tidak bisa tepat waktu. Kita akan berlangkah satu jam lagi. Ini adalah awal yang buruk. Kalau dipikir-pikir, aku yakin rute Lani ada di sekitar tempat ini. Hmm, aku ingin tahu apa dia baik-baik saja dengan lalu lintas macet ini. Chito memutuskan untuk melihat keadaan lintas macet ini. Anak, tadi kau bilang apa? Nah, tadi kau bilang apa? Tidak apa-apa. Aku kira... Lani kesulitan bicara pada Max, truk sampah. Apa yang harus kau lakukan? Lani? Lani? Chito! Bagaimana keadaanmu? Aku harus pergi, tapi aku kesulitan pindah jalur. Kau bisa bertanya pada yang lain. Aku tahu, tapi... Cito memutuskan untuk bicara pada truk itu. Kenapa jalannya ramai sekali? Halo, Max. Hmm? Hai, Chito. Boleh aku minta tolong? Apa kau bisa menolong Lani biskun yang kecil di sebelahmu berpindah lajur? Ah, itu yang tadi ingin kau katakan. Itu mudah. Baiklah, ayo. Oh, terima kasih, Pak. Ayah, syukurlah. Terima kasih banyak. Sampai nanti. Sama-sama. Apa sekarang semuanya, Mbak Biksanya? Ya, terima kasih banyak. Tidak masalah. Aku harus kembali sekarang. Baiklah, hati-hati. Chito bergegas ke museum untuk menjemput para turis tepat waktu. Hmm? Tepat pada waktunya. Semuanya kelihatan bagus sekali. Aku suka. Aku suka museum tadi. Aku tahu. Apa kalian menikmati museum? Oh, sangat. Apa kalian sudah naik? Kita akan ke tempat berikutnya. Aku rasa kita tidak bisa melakukannya sendiri. Oh, tidak. Aku harus pergi ke bandara tepat waktu. Kita cuma perlu sedikit bantuan lagi. Hei, Rogi! Hah? Chito! Ada apa ini? Aku berusaha untuk melewati tempat pembangunan dan banku tersangkut. Chito, apa kau bisa membantu kami? Iya. Tapi sayang, sekarang aku sedang bertugas. Jangan cemaskan kami. Kau harus selalu menolong teman yang sedang kesulitan. Ayo, cepatlah. Benar, kan? Iya, benar. Tidak apa-apa. Baiklah. Kalau begitu, kalian terus sebentar karena ini mungkin berbahaya. Oh, ya ampun. Coba lihat itu. Nah, bagaimana kalau kita coba? Satu, dua, tiga. Mari! Ayo, sedikit lagi. Kalian pasti bisa. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo. Hore! Berhasil! Itu kerja yang bagus. Terima kasih, teman-teman. Rogi, kau harus kembali bekerja. Oh, iya, benar. Baiklah, sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. Terima kasih, Rogi. Kita juga harus pergi. Ya, Pak. Cito merasa senang hari ini saat menyusuri sungai bersama para turis itu. Baiklah, ayo. 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 Oh, topiku. Ayo. Berkah Cito, semua turis bersenang-senang. Kita sudah sampai, ya? Selamat tinggal, semuanya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih untuk semuanya, ya. Sama-sama. Apakah kau bersenang-senang? Oh, iya. Aku bersenang-senang. Mana mungkin kami tidak bersenang-senang bersama bis baik hati seperti dirimu. Terima kasih. Aku juga harus pergi. Selamat tinggal. Oh, punggungku. Kok baik-baik saja? Iya, iya. Tidak apa-apa. Saat para turis itu menjauh, tiba-tiba Cito merasa lelah. Sudah selesai. Hari ini aku lelah sekali. Aku harus istirahat di garasi. Kalau dibikir-bikir, ini dekat Rute Tayo. Sudah selesai untuk hari ini. Sekarang waktunya kembali ke garasi. Hari ini hari yang luar biasa. Oh, tidak. Talinya kendut. Hari ini aku sangat senang. Tidak apa-apa. Hai. Tidak apa-apa. Oh, hampir saja. Hah? Sito? Tayo, kau harus berhati-hati. Aku benar-benar minta maaf Kalau tidak ada kau, aku bisa terluka Sito Terima kasih banyak ya Mulai sekarang lebih hati-hati Sekarang ayo kita kembali ke garasi ya Baiklah Bayo, tolong pelan sedikit Seharusnya mereka sudah kembali Oh, itu mereka Aku pulang, Hana Aku juga Hai, Hana Selamat kembali, kalian berdua Kami juga sudah sampai Ya ampun, kalian datang bersama-sama Kami bertemu dalam perjalanan pulang Oh, begitu Sekarang aku harus bersiap untuk tidur Baik, selamat tidur, Tayo Ada apa, Sito? Aku cuma sedikit lelah, itu saja Benarkah? Kau ingin aku periksa? Tidak, tidak usah Aku cuma perlu istirahat saja Cito kelelahan dan ingin beristirahat Hari ini benar-benar sibuk Aku harus tidur Halian, apa yang kalian lakukan di sini? Kami ingin berterima kasih padamu sebelum pergi tidur Terima kasih atas bantuanmu, Cito Iya, aku juga Untuk apa? Kau selalu ada saat kami memerlukanmu Hari ini kau hebat Itu bukan apa-apa Cuma melakukan tugasku Dan kau tahu, kalian juga hebat Baik, bis kecil Sekarang sudah larut Kalian semua harus tidur ya Baik Baik Mimpi yang indah, Sito Selamat tidur, Cito Selamat malam, Cito Kami akan mengandalkanmu besok Besok? Besok? Aku harap besok tidak terjadi apa-apa Cito selalu ada untuk para bis kecil Walaupun dia sangat lelah Terima kasih, Cito Hari tanpa Hana Hari semakin larut Tapi bis-bis kecil tidak terlihat di mana-mana Di mana mereka Aku akan mencoba lagi Aku tahu pasti bisa lebih baik Mobil nomor tiga Melewati mobil nomor empat Mereka saling mendahului Ayo, ayo Berhenti, Rogi Nangkap aku kalau kau bisa Kau pikir aku tidak bisa? Kena kau Kau, kau menangkapku Kali ini kau yang jaga Teman-teman Sekarang waktunya tidur Laju mereka sangat cepat Hana, apa kami tidak boleh main lebih lama lagi? Tidak Tidak Dan Tayo, Rogi Sudah aku bilang berbahaya bermain kejar-kejaran di garasi Aku ingin menonton TV lagi, Hana Aku ingin berlatih sebentar lagi Sudah, sudah Bis yang baik tidur tepat pada waktunya Baiklah Dia selalu menyuruh kita cepat tidur Aku tahu, aku bahkan belum mengantuk Tapi kita harus melakukan apa yang Hana katakan Coba aku boleh tidak tidur semalam saja Aku juga Sito Hai Sito Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi semuanya Aku lihat kalian semua sudah bangun Apa kita mau pergi ke suatu tempat? Ada acara penting untuk bistur di kota tetangga Jadi, Cito dan aku juga akan ikut Acara penting, kedengarannya menyenangkan Jadi, kau akan pulang kapan? Kira-kira saat makan siang besok Besok Kalian tidak apa-apa tanpa kami, bukan? Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja Benar kan teman-teman? Iya, benar Iya, jangan khawatir Tapi kalian tidak berencana untuk begadang sepanjang malam, kan? Tentu saja tidak Ya ampun, sampai jumpa besok Jangan terlibat masalah saat kami pergi Baiklah Selamat bersenang-senang Selamat tinggal Mereka pulang besok, kan? Iya Dan, itu berarti kita bisa begadang sepanjang malam ini Kita akan bermain bola sepulang bekerja nanti Tahoe senang sepanjang hari memikirkan begadang Oh, hai Sean, halo Kau terlihat senang rupanya Aha, Hana sedang keluar kota dan dia baru akan pulang besok Apa yang bagus dengan itu? Karena dia tidak ada, jadi kami bisa begadang sesuka kami Oh iya, Shane, apa kau mau mampir? Maaf, tapi aku tidak tahu apa aku bisa meluangkan waktu dengan jadwalku yang sibuk Oh, begitu ya? Hahaha, sayang sekali Kalau begitu sampai nanti ya Selamat tinggal Hei, tunggu Aku akan bilang ya kalau dia menanyakan lagi Asgawat Aku yakin pasti aku akannya pulang pertama Enak saja Rogi Rogi Kami yang duluan sampai Hai teman-teman Hai semuanya, tunggu aku Hooray Yeay Aku mau nonton TV Aku mau berlatih berkendara Apa yang akan kita lakukan? Aku tahu Ayo bermain kejar-kejaran Aku mau nonton TV sepanjang, Mam Oke, noik Aku mau berlatih yang semalam terlewat Tayo Hei, dasar lamban Apa kau meledekku, Tayo? Tayo Ronde final sudah dimulai Kita akan menantikan balapan yang sangat menarik hari ini Kedua mobil finalis Mobil nomor 7 dan mobil nomor 4 Akan berlomba untuk tempat pertama Dan balapan akan segera dimulai Oke, hampir sampai Kukira kali ini nilaiku di atas 90 Kenapa aku merasa pusing sekali? Gani merasa pusing karena terlalu lama melihat layar Karena pasti bisa menolongku kalau dia ada di sini Akanku lihat apa yang bisa kulakukan Bagaimana aku tahu apa yang tidak beres denganku? Oh, itu dia Pertama aku berdiri di sini Lalu, apa ya? Hah? Ini otomatis Ini lebih mudah dari yang kukira Oh, tapi aku tidak mengerti cara membaca hasilnya Hah? Aku selalu ingin naik benda itu Tayo, sibis kecil Tayo Tayo Kemana perginya? Oh, itu dia Dia melihatku Tayo, kau tidak bisa terus bersembunyi Ya Aku akan menangkapmu, Tayo Mereka memasuki putaran terakhir Kedua mobil saling berdekatan Kita tidak akan mengetahui siapa pemenangnya sampai saat terakhir Mereka hampir mencapai garis akhir Tapi kedua mobil itu tidak ada yang mengalah Siapakah yang akan membawa pulang piara ini? Dan Hana juga melarangmu menonton TV sampai malah Pemirsa, kita saksikan sama-sama Mobil nomor tujuh tiba-tiba maju dengan kecepatan tinggi Dan mereka memasuki garis akhir Pemenangnya adalah nomor tujuh Sudah selesai Tayo Raghi Aku kesel pada kalian Lani juga mengejarku Lani, ada apa? Mungkin dia ingin bermain bersama kita Aku ketinggalan akhir balapan Karena kalian berdua Bagaimana cara menggerakkan benda ini? Coba Hana ada di sini Kembali kalian semua Tayo Tayo Ayo, Tayo Tayo ada apa? Sebaiknya kalian berdua minta maaf Tapi kami tidak berbuat salah Iya, kami juga sedang bermain Awas ya kalian Berhenti sekarang jaga Berhenti sekarang jaga Kembali, kembali Ah, aku takut Ah, aku takut Teman-teman Bagu Gani Oh tidak Bengkel benar-benar berantakan Kau tidak apa-apa, Gani Apa kau bisa menurunkan aku? Ini kawat Rogi Bagaimana cara menurunkannya? Aku tidak tahu, kita harus menurunkan Hana 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 Cita Ada apa ini? Begini Sebaiknya kalian beritahu apa yang terjadi Hana Hah? Gani? Oh Apa bisa kau turunkan aku? Bagaimana kau bisa berada di atas sana? Terima kasih Hana Gani, sekarang ceritakan apa yang terjadi Sekarang Semua ini salahku Aku ke bengkel tanpa seizinmu Apa? Gani? Maksudmu kau melakukan semua ini sendiri? Gani tidak berbuat salah Aku akan menceritakan yang sebenarnya meskipun aku akan mengalami masalah Hana Ya? Sebenarnya Semua ini salahku Makan aku ya Apa? Itu tidak benar Kami bermain kejar-kejaran sehingga berantakan Sebenarnya salahku karena mengejar mereka Semua salahku Kalau aku tidak datang ke bengkel Kalian? Kami benar-benar minta maaf Sekarang kita dalam masalah besar Apa yang harus kita lakukan? Entahlah Apa kalian ada yang terluka? Apa? Iya, bisa saja kan kalian terluka? Kalian memang nakal Jadi kalian harus dihukum karena ini Tapi karena kalian semua sepertinya merasa menyesal Kali ini aku maafkan kalian Kau benar-benar memaafkan kami Aku janji tidak akan melakukannya lagi Aku juga Aku akan mendengarkan apa yang kau katakan Dan pergi tidur lebih awal Baik, baik Oh iya teman-teman Pasti lama membereskan semua ini Aku akan bantu membersihkannya Aku akan membantu Aku juga Bagus Kalau begitu kita lakukan bersama-sama Baik, baik Walaupun Hana kadang tegas terhadap mereka Para bis kecil itu mengaguminya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!